Intro Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film Berjudul Do Justice yang dirilis pada tahun 2023 Menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang kembali turun gunung Setelah keluarganya dibantai oleh sindikat perdagangan manusia Di film ini kalian akan diperlihatkan dengan kemarahan dan kebrutalan tokoh utama Yang tidak segan untuk menghabisi semua gangster dan jamet yang terlibat dalam pembantaian keluarganya So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anuan-anuan kalian semua Mari kita Nobar dan inilah Do Justice Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang detektif bernama Santiago Yang sedang menangani kasus orang hilang Dimana 90% korbannya adalah bocil perempuan Kali ini dia mendapatkan laporan dari seorang pecandu bubuk magic Yang baru saja kehilangan anaknya Tapi ternyata pecandu itu sudah tidak peduli lagi Saking tidak pedulinya, dia sampai adu bacot dengan tetangganya yang berusaha membantunya Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pengacara bernama Max Yang terlihat sedang berbincang dengan bosnya Dia adalah salah satu pengacara top yang merupakan saingannya Hotman Paris Jadi tidak heran kalau dia sangat sibuk dan jarang pulang ke rumah Meskipun begitu, dia selalu menyempatkan diri untuk menghubungi istri dan anaknya yang masih bocil Di sisi lain ada sekelompok jamet yang sedang berkumpul di sebuah warteg Mereka adalah kelompok kriminal paling berbahaya di kota tersebut Mereka bisa melakukan apapun yang diminta oleh klien Dan tidak akan segan untuk melakukan pembunuhan Kelompok ini dipimpin oleh seorang mafia bernama Ellis Atau yang lebih akrab kalau kita panggil saja dia dengan Samidi Di warteg ini mereka sedang merencanakan aksi kriminal berikutnya Dengan melibatkan anggota baru mereka yang bernama Jerry tidak pakai Tom Dia baru saja keluar dari penjara dan sedang membutuhkan pekerjaan Meskipun awalnya curiga, tapi pada akhirnya Samidi mah menerimanya Nantinya dia akan diberi tugas menjadi kurir yang akan mengirimkan uang transaksi kepada klien Samidi Tidak berselang lama Max juga masuk ke dalam warteg tersebut untuk makan siang bersama bosnya Di dalam sana dia tidak sengaja melihat Jerry yang ternyata adalah adik kandungnya Karena sudah lama tidak bertemu dia pun langsung menghampirinya Namun entah kenapa Jerry malah pura-pura tidak kenal seperti orang yang lagi ditagih utangnya Melihat itu Samidi mulai curiga dengan gerak gerik Jerry Dia terlihat sedang menyembunyikan sesuatu darinya Oleh karena itu Samidi menyuruh salah satu anak buahnya untuk meminta kartu nama Max Agar bisa menyelidik latar belakang Max dan hubungannya dengan si Jerry Di lain pihak Santiago sedang mengantarkan kedua anaknya ke sekolah Diketahui bahwa detektif ini adalah seorang duda yang diceraikan istrinya Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya Terlebih lagi dia jarang meluangkan waktu bersama kedua anaknya Malam harinya Max ditelepon oleh Jerry Tapi entah kenapa adiknya itu tidak mengatakan apapun dan sambungannya mendadak terputus Max kemudian video kolan bersama istrinya Namun ketika sedang bercerita Max tiba-tiba kesakitan sambil memegangi kepalanya Usut punya usut Max pernah menjadi pasukan khusus paling brutal yang menjadi andalan militer Amerika Tapi karena selalu menjalankan misi yang berat Dia akhirnya mengalami banyak penyakit termasuk gegar otak PTSD dan lain sebagainya Sayangnya Max lupa membawa obat dari rumah sehingga dia harus menahan rasa sakit tersebut Setelah telepon ditutup istri Max kedatangan tamu yang tidak lain adalah Jerry Tapi saat pintunya dibuka Jerry masuk dengan kondisi bersimbah darah Lalu dengan brutalnya anak buah Samidi menghabisinya saat itu juga Besok paginya Max sangat terkejut ketika Santiago mendatanginya di kantor Detektif itu lalu memberitahu bahwa istri dan adik Max telah dibunuh Sedangkan anaknya hilang tanpa jejak Para detektif pun membawa Max ke kantor polisi karena dianggap sebagai tersangka utama Terlebih lagi Max sempat melakukan kontak telepon dengan istrinya dan juga Jerry Akan tetapi Santiago justru menganggap Max tidak bersalah Instingnya mengatakan bahwa Max adalah orang baik Santiago kemudian menginterogasi Max dan membahas tentang masa lalunya Yang pernah dipecat secara tidak hormat dari pasukan khusus Setelah dituduh menghabisi anggotanya sendiri dalam misi pengeboman Akan tetapi Max ogah membahasnya lagi Dan dia hanya ingin polisi menemukan anaknya secepat mungkin Dia lantas bertanya kepada Santiago apa yang akan dia lakukan jika pelakunya ketemu Dengan santuinya Santiago mengatakan kalau dia akan menyiksa pelakunya dengan kawat berduri Wih sadis juga mas-mas satu ini Setelah diinterogasi Max dibolehkan untuk keluar dari kantor polisi Tapi dilarang masuk ke rumahnya Meskipun demikian Max tetap nekat masuk ke rumah Yang bodohnya tidak dijaga oleh para polisi Di sana Max benar-benar merasa hancur ketika melihat darah yang tercecar di lantai Tapi di saat dia sedang berkabung Tiba-tiba Beruntung kemampuan baku hantamnya masih tersisa Dan akhirnya berhasil menumbangkan jame tersebut Dan ternyata dia adalah teman baik Jerry yang membantunya untuk masuk ke organisasi Samidi Dia lantas memberikan sebuah kunci kepada Max yang dititipkan Jerry sebelum tewas Tidak berselang lama salah satu rekan Santiago mendatangi rumah Max Tapi menurut si jame polisi wanita itu sudah bekerja sama dengan Samidi Alhasil dia pun menyuruh Max untuk segera pergi dari sana Polisi tersebut lalu menerobos masuk dan langsung menembak teman Jerry Tidak mau mati sendirian teman Jerry Lalu melemparkan granat ke arahnya dan rumah Max pun meledak Sementara itu Max memutuskan untuk pergi ke sebuah gudang Lalu membukanya dengan kunci yang diberikan oleh teman Jerry Ternyata tempat itu adalah milik keluarganya Dan beberapa bulan terakhir digunakan sebagai tempat persembunyian Jerry Diketahui bahwa Jerry adalah agent FBI Yang menyamar untuk mengungkap kasus penjualan organ anak-anak yang dilakukan oleh Samidi CS Max pun membuka komputer belik adiknya dan ingin mencari tahu lebih dalam lagi Tapi tiba-tiba penyakitnya kembali kambuh hingga membuat Max kesakitan dan pingsan saat itu juga Beberapa saat kemudian Max terbangun dari pingsannya Di sini dia tidak sengaja melihat sebuah tas yang ternyata berisi uang Dia pun menduga kalau uang itu adalah milik Samidi Setelah berpikir cukup lama Max akhirnya memutuskan untuk kembali membrutal Demi membalaskan dendam adik dan istrinya serta menyelamatkan anaknya Dia kemudian mengasah pisau yang akan dia gunakan untuk membunuh Samidi CS Di tempat lain Santiago dipanggil oleh kaptennya Pihak kepolisian ternyata sudah menyerahkan kasus ini kepada FBI Karena Jerry adalah agent mereka Di sisi lain Pak Kapten juga baru saja menemukan uang haram Di apartemen polisi wanita yang tadi tewas karena ledakan granat Dia pun mewanti-wanti agar Santiago tidak ikut-ikutan korup Apalagi dia adalah partner kerjanya Selain itu Pak Kapten juga tetap menyuruhnya untuk mencari anak Max sampai ketemu Di waktu yang sama Samidi sedang menemui bos besarnya Yang bernama Teng atau biasa dipanggil dengan nama Surti Dia adalah mafia kelas Kak Kap yang selalu mengendalkan Samidi CS Dalam bisnis penjualan organ Tetapi kali ini dia cukup kecewa karena Samidi telah disusupi oleh agent FBI Tidak hanya itu uang hasil penjualannya juga dicuri oleh Jerry Dan sampai sekarang dia belum menemukan uangnya Surti pun mendesak agar Samidi bisa menangani masalah ini Karena jika tidak maka Surti akan mengutus seseorang untuk membunuhnya Di lain pihak Santiago sedang mengantarkan kedua anaknya ke rumah mantan sang istri Tapi bukannya disambut dengan baik mantan istrinya malah nagih utang Malam harinya Samidi mendatangi sebuah klub malam Untuk bertemu dengan salah satu orang yang membeli organ dari organisasinya Dia memintanya untuk mengirimkan uang lagi karena pembayaran sebelumnya telah dicuri oleh Jerry Sebagai pelanggan tentunya dia tidak mau rugi dengan membayar dua kali lipat Dia lalu menyalahkan Samidi yang tidak becus dalam menjaga uang tersebut Mendengar hal itu si Jamed pun langsung ngamuk-ngamuk dengan menyiksa salah satu karyawan klub malam Sepulangnya dari klub malam Samidi CS pergi ke tempat lain Ketika yang lain sudah masuk ke dalam ada salah satu Jamed yang kebelat pipis Karena sudah tidak tahan dia pun kencing di bawah tiang listrik Namun tiba-tiba Max muncul dan menyerangnya dengan sangat brutal padahal dia belum sempat cebok Max selalu menanyakan tentang keberadaan anaknya Tapi Jamed itu sama sekali tidak tahu alhasil Max pun langsung memotong tangannya Yah gak bisa cebok Besoknya Samidi CS mulai ketar-ketir setelah mendapatkan kabar bahwa salah satu anggota mereka sudah tewas dengan mengenaskan Tidak hanya itu Max juga mengirimkan potongan tangannya melalui kurir JNE Akan tetapi Samidi mengira kalau pembunuhnya adalah orang suruhan Surti Ketika situasinya sedang tegang Ada salah satu anggotanya yang membacot dan sok pintar di depan Samidi Alhasil Samidi pun menyuruh tangan kanannya untuk membunuh si Jamed saat itu juga Di waktu yang bersamaan Santiago sedang menyelidik kasus hilangnya anak Max Setelah melacak semua bukti yang ada dia akhirnya menyimpulkan bahwa kasus tersebut berhubungan dengan sindikat perdagangan manusia Dia juga mengatakan ada beberapa orang yang sengaja menjual anaknya kepada sindikat agar bisa mendapatkan uang yang banyak seperti pecandu yang dia datangi di awal film Santiago juga telah menemukan identitas milik salah satu pelanggannya yang tidak lain adalah orang yang ditemui Samidi tadi malam Tanpa membuang waktu mereka berdua pun mendatangi pelanggan yang dimaksud Awalnya om-om satu ini tidak mau mengaku Tapi pada akhirnya dia terpaksa membongkar kejahatan Samidi karena Santiago sudah terlanjur memiliki bukti yang kuat Malam harinya Max mencegat salah satu anak buah Samidi di sebuah gang Lalu dengan brutalnya dia langsung melemparkan pisau ke leher si Jamet Selanjutnya dia menancapkannya di dada agar Jamet itu mati secara perlahan Max selalu mengambil HP si Jamet lalu meninggalkan tubuhnya di tengah jalan Di tempat lain Samidi didatangi oleh asistennya Surti yang ingin menagih uangnya Tapi karena belum menemukannya Samidi pun meminta tambahan waktu lagi Asisten Surti pun memberikan waktu selama satu minggu Tapi jika tidak bisa menemukannya maka Samidi akan menanggung akibatnya Setelah asisten itu pergi Samidi mendapatkan kabar tentang kematian salah satu anak buahnya Dia pun mulai sadar kalau pembunuhan tersebut bukan ulah dari orang suruhan Surti Di lain pihak Santiago sedang membaca berkas selama Max ketika masih menjadi pasukan khusus Ternyata Max adalah anggota yang paling brutal dan dianggap memiliki masalah mental Jadi kalau emosinya sudah naik dia tidak akan segan untuk menghabisi siapapun yang menghalanginya Keesokan harinya Max terlihat sedang membuat jebakan di gudangnya Tapi tidak berselang lama dia mendapatkan pesan dari Samidi lewat HP si Jamet yang dia bunuh tadi malam Ternyata Samidi mengirimkan sebuah alamat agar Max bisa datang dan bernegosiasi Tanpa membuang waktu Max pun pergi ke tempat tersebut sambil membawa senjatanya Sesampainya disana dia langsung menanyakan tentang keberadaan anaknya Samidi tidak langsung menjawab pertanyaan Max Dia sengaja membacot ngalor ngidul agar Max menjadi lengah Setelah itu anak buahnya memukul kepala Max sampai pingsan Max kemudian diikat di sebuah kursi Lalu dengan sadisnya Samidi dan anak buahnya menyiksa Max dengan mencabuti kukunya satu persatu Agar dia mau memberi tahu uang yang disembunyikan oleh Jerry Setelah puas menyiksa Samidi pun menanyakan uang yang dicuri oleh Jerry Dia berjanji akan menyerahkan anaknya kalau Max mau memberi tahunya Mau tidak mau Max akhirnya mengatakan kalau uangnya berada di dalam gudang Samidi dan anak buahnya pun langsung otw ke gudang milik Max Sesampainya disana Samidi menunggu di dalam mobil Sementara kedua anak buahnya bertugas untuk menghilangkan semua bukti kejahatan yang diselidiki Jerry sekaligus mengambil uang mereka Namun tak disangka-sangka Max telah memasang jebakan bom disana Alhasil kedua jame itu pun tewas dalam ledakan yang sangat besar Di waktu yang bersamaan Santiago mendatangi markas Samidi untuk menyelamatkan Max Beruntung markas itu hanya dijaga oleh seorang jame dongo Tapi setelah diselamatkan Max malah membekap Santiago hingga pingsan lalu menghabisi si jame dongo Tidak berselang lama Samidi kembali ke markasnya untuk menghabisi Max Namun dia sangat terkejut saat melihat anak buahnya sudah tewas dengan mengenaskan Dimana jeroannya keluar dari perut Lah dolar kuning ini bos Bersamaan dengan itu dia lagi-lagi didesak oleh Surti dan asistennya Karena sudah muak Samidi pun memberikan koper yang berisi uang rusak Kemudian membunuh mereka berdua di depan banyak orang Di lain pihak Santiago yang sudah sadar sedang berada di kediaman Samidi Untuk mencari tahu dimana jame itu menyekap para bocil Pak kapten pun memintanya untuk lebih berhati-hati lagi Karena Samidi bukanlah orang sembarangan Tidak lama kemudian Samidi pulang ke rumahnya Santiago pun segera bersembunyi di dalam mobilnya Di luar rumah dia tiba-tiba mendengar suara mobil yang sedang ugal-ugalan Dan ternyata kebisingan itu adalah ulah Max yang ingin memancing Samidi Akhirnya mereka berdua pun saling kejar-kejaran Lalu disusul oleh Santiago dari belakang Max mengiring Samidi ke sebuah pabrik sabun batang Kemudian menodongnya dengan senjata Namun Santiago tidak akan membiarkan mereka saling membunuh satu sama lain Bagaimanapun juga Samidi harus diadili dengan proses hukum yang jujur Max pun menghargai pendapat Santiago dan menyerahkan Samidi kepadanya Tapi ketika sedang diborgol Samidi mengatakan Kalau anak Max sudah dimutifasi Dia juga berencana untuk menculik anak bungsu Santiago Dan menjualnya ke wilayah Nganju Mendengar hal itu tentunya Santiago sangat murka Dia pun akhirnya membiarkan Max untuk menghabisi jamet tersebut Lagi pula kasus ini akan diambil alih oleh FBI Setelah Santiago pergi Max pun langsung menghajar Samidi dengan sangat brutal Dia menusuk perutnya berkali-kali sampai jamet itu tidak berdaya Dan untuk mengakhiri nyawa Samidi Max mengambil sebuah tongkat baseball yang sudah dipasangi paku Alhasil Samidi pun tewas dengan kepala yang hancur Hmm mamam Inilah akibatnya kalau berani mengusik mantan pasukan khusus yang paling brutal di Amerika Beberapa hari kemudian berita di televisi menyiarkan kasus-kasus pembunuhan terhadap para jamet Yang dilakukan oleh Max setiap malam Tapi karena Max selalu menggunakan hoodie Dia menjadi sulit untuk dilacak Alhasil masyarakat pun menyebutnya sebagai El Palido Yang saya sendiri tidak tahu artinya Tapi terdengar menyeramkan Di sisi lain Santiago sudah tahu kalau orang itu adalah Max Akan tetapi dia tidak mau menangkapnya Karena Max telah meringankan beban kerjanya dengan membasmi para jamet Selain itu Santiago juga ingin fokus dengan keluarganya Terlebih lagi dia dan mantan istrinya akan kembali rujuk Alhamdulillah Di akhir film Santiago hidup bahagia bersama istri dan kedua anaknya Di samping itu dia juga bekerja sama dengan Max Dengan mengirimkan alamat para jamet yang memiliki hubungan dengan bisnisnya Samidi Setelah mendapatkan alamatnya tentunya Max akan menghabisi jamet itu demi sebuah keadilan Dan film pun tamat dengan sangat membagongkan Film ini mengejarkan kita bahwa orang yang sudah insyaf bisa memberuta lagi Kalau kehidupannya diusik Sama seperti Max yang sudah hidup normal dan bahagia Tapi keluarganya malah dibunuh oleh para jamet Intinya jangan pernah mengusik kehidupan orang lain Kalau kita tidak mau digeprek kayak Samidi Segitu dulu untuk hari ini Saya Tobi mewakili pemakan gorengan tanpa cabai Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya Dan Kamsia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!